Hai tekanan zat air dan penerapannya diketahui tiga buah balok yang terbuat dari bahan yang sama diletakkan pada sebuah lantai balok tersebut adalah sebagai berikut balok B balok G dan balok R yang memiliki ukuran berbeda-beda lalu balok manakah yang memiliki tekanan yang paling besar untuk menjawab soal ini kita perlu mengetahui rumus dari tekanan yang terlebih dahulu rumus dari tekanan adalah B sama dengan F dibagi dengan A seperti yang kita ketahui balok tersebut dibuat dengan bahan yang sama jadi kita hanya perlu melihat luasan dari ketiga balok tersebut mari kita hitung luasannya 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 pada balok B A B sama dengan panjang dikali lebar jadi luasannya luasannya belok B adalah 6 kali 2 sama dengan 12 cm persegi untuk belok G kita hitung juga luasannya luasannya belok B luasannya belok B sama dengan panjang kali lebar jadi 5 dikali dengan 3 sama dengan 15 cm persegi balok R juga sama kita hitung balok R balok R panjang kali lebar sama dengan 4 x 5 sama dengan 20 cm persegi mari kita bahas lagi tekanan tekanan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luasan apabila luasan semakin besar maka tekanan yang diberikan akan semakin kecil oleh karena itu kita bandingkan antara luasan P G dan R luasan P lebih kecil dari G dan lebih kecil dari luasan R oleh karena itu tekanan P akan lebih besar dari tekanan G dan lebih besar dari tekanan R sehingga jawaban yang paling tepat adalah A balok B memiliki tekanan lebih besar dari balok G dan balok R kemudian 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 Sub indo by broth3rmax